Halo semuanya kembali lagi bersama saya disini Di video kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara untuk merubah suara notifikasi WA Memanggil kalian nama kalian Nah mungkin dari kalian semua ada yang bosen suara notifikasi WA nya Cuman itu itu saja sehingga ingin yang beda tampil beda Menggunakan nama kalian sendiri Terus bagaimana sih caranya Silahkan simak video berikut ini Namun sebelum video dilanjut Alangkah baiknya untuk kalian subscribe channel ladang sosmed ini Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami Jangan lupa share video ini agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui Langsung saja kita masuk ke pembahasannya Pertama kita buka saja browser Terserah kalian mau google chrome atau apa Disini saya pakai mi browser Terus di pencarian ini kalian cari Free ketikan saja Free Text To speed Eh maaf Free tts ini ya Kalian klik saja Free tts atau free text to speed Nah Kalian pilih yang paling atas saja Free text to speed mp3 Kalian bahasanya kalian ubah menjadi bahasa Indonesia Karena kita menggunakan bahasa Indonesia Terus text nya kalian tuliskan Mungkin disini hal Gini kenapa saya gali kan Gali ada pesan baru nih Kalian terserah ya Gimana tulisnya Ini saya sebagai contoh seperti ini Kalau sudah yakin kalian convert to mp3 Klik convert to mp3 Kita tunggu proses convert nya Kita ulangi lagi kliknya Nah kita pastikan Benar Kita bisa putar dulu Kalau sudah saya yakin Kalian klik download mp3 Kan unduh saja Nah sudah berhasil diunduh Kita lihat namanya apa dulu Audio ya Nah namanya itu seperti ini Kita rubah saja biar mudah Kita Ganti nama Karena nanti susah nyarinya Kita ganti nama Selesai Terus kalau sudah selesai Langkah itu Terus kita buka Wa kita Kemudian kita ke titik 3 Di atas ini Kemudian kita pilih setelan Kemudian kita pilih notifikasi Kemudian kita nada notifikasi ini Kita ganti Kita pilih dari musik Kita kembali Dari file manager saja Biar mudah Nah ini WA mp3 kita pilih Terus kita klik ok Nah seperti ini Saya akan jadi seperti ini Saya akan contohkan Kalau ada pesan ya Saya akan kirim pesan Melalui WA saya yang kedua Kita tunggu sebentar Sekarang kita kirim pesan Gali ada pesan baru nih Nah Setelah tempatnya Ada Tanda seperti itu Mungkin cukup sekian Video dari kami Semoga bermanfaat Sekian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya